Karena kan kalau di dokter juga kan kadang nanti kan bisa di edukasi juga kan Mengenai dengan obatnya bagaimana, dijelaskan masalah kontraindikasinya gimana, indikasi untuk anaknya bagaimana Kondisi dari anaknya itu bagaimana, kan semuanya kan bisa dilihat langsung dengan dokternya kan Jadi gak semuanya langsung obat, 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 obat Oke sahabat BMI kembali lagi Dengan konten kita aja, beri jagungan penting bareng BMI Solo Dan untuk teman-teman selalu pantau IG Youtube-nya BMI Solo agar mendapatkan notifikasi yang terbaru Oke langsung saja kita ada dua narasumber mata air yang kita petik dari pegunungan Biasanya dokter dari Solo dan Pekalongan Lamongan Lamongan, maaf Lamongan Salah sih Mungkin dokter Afan dan dokter? Ofik Gimana? Kabarnya gimana? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah Masa gimana? Sehat juga ya? Iya, sehat walaupun biasa kurang satu seber Biasa Oke Sudah berapa minggu disini? Dua tahun belum ya? Oh dua tahun belum sih Dua abad juga belum Dua abad Belum ya? Berarti seminggu ini? Seminggu mau masuk dua minggu ini Oh masuk dua minggu Oke langsung saja Jadi hari ini kita akan membahas tentang obat ya dokter ya? Obat yang mungkin semua rumah itu ada ya? Sebenarnya kan itu beli gak usah pakai resep dong? Gak usah Beli ya? Betuk muh, dah aku beli aja Beli aja Di warung ada, toko kelondong ada Lagi kita akan membahas tentang parasitamol Jadi gimana dok? Parasitamol itu ya apa itu? Itu kan terlalu dijual bebas kayak ciki ya Jadi gimana? Apa itu parasitamol dan kerjanya itu gimana? Apakah 6,5 jam sama seperti kita itu atau gimana? Monggo Monggo Dr. Ocon Oke jadi kalau untuk obat parasitamol sendiri Dia termasuk obat Termasuk anti-piretik atau anti-demam ya Jadi untuk menurunkan panas biasanya seperti itu Dan dia juga bisa sebagai analgesik atau anti-nyeri Anti-nyeri ya? Oh iya Cuman dia golongan yang non-opioid dan juga bukan steroid gitu Jadi sehingga untuk cara kerjanya sendiri memang bisa sebagai anti-demam atau anti-piretik tadi Dan juga sebagai anti-nyeri yang ringan seperti itu Jadi memang multifungsi, memang multifungsi ya? Untuk, tapi untuk pertama itu dia tetap ya menurunkan panas ya? Menurunkan panas Apa? Hipertermia Nah itu dan kerjanya juga dia tidak mengandung opium Opium itu apa? Maksudnya dia apa? Apakah untuk, kalau saya nonton Kenshin itu jaman-jaman era Samura itu opium kan berbahaya Ya, kayak apa namanya untuk adiktif mungkin Adiktif ya Jadi kalau paracetamol tidak pakai itu? Kalau paracetamol cara kerjanya memang tidak seperti anti-inflammasi atau anti-analgesik yang opioid ya mas ya Dia kan non-opioidnya tidak, cara kerjanya tidak seperti itu Oh gitu, jadi memang aman ya? Ya Aman sesuai ketentuan Oke kalau penggunaannya paracetamol itu gimana? Indikasi penggunaan Apakah pengen aja ya udah bakan gitu? Jadi indikasi daripada penggunaan paracetamol atau yang disebut dengan acetomipain Itu adalah analgesik antipirektik ya Tadi yang udah dijelaskan sama dokter Afan tentang non-opioid tadi itu Itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengobati nyeri atau menurunkan dari demam itu sendiri Dapat digunakan untuk pasien Mereka dengan agen tunggal Jadi ini adalah sebuah agen tunggal Untuk meringankan nyeri hingga sedang Nyerinya hingga sedang itu Atau dalam kombinasi dengan analgesik opioid Itu dalam nyeri yang parah Oh sebenarnya bisa untuk nyeri yang parah? Bisa Dengan digunakan kombinasi tadi itu ya Kombinasi opioid tadi ya oke Tapi emang multifungsi ya dok? Untuk nyeri juga bisa Nyeri juga bisa Untuk menurunkan demam juga bisa Untuk ketika HP panas juga Gak mungkin bisa Atau keadaan yang memanas juga gak bisa ya? Seperti akhir-akhir ini ya Seperti akhir-akhir ini kondisi yang sangat panas sekali Wow 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 Tapi kita gak usah ditibat Dari sini Bahasa bungkah parasitamol Terus kalau efek sampingnya gimana dok? Efek samping dari contoh-contoh gini Mungkin untuk Obat parasitamol kan gak begitu tibatasi Jadi kalau ada efek sampingnya kayak gini Aku gabut dia Ya udah Minum parasitamol gitu Gimana? Ada efek sampingnya gak? Oke Kalau untuk parasitamol sendiri Memang diminum saat ada gejala Atau indikasi Jadi Jadi gak bisa kalau kita minum parasitamol Tanpa ada gejala atau indikasi Dari dokter ya Terus kalau untuk efek sampingnya memang Kalau efek samping yang ditimbulkan kita minum obat itu Biasanya itu ada reaksi obat namanya Reaksi alergi seperti itu Bisa kayak ruam kemerahan Atau kalau bibir itu biasanya bisa sampai Contor Contor ya Ya itu juga bisa Urtikaria juga bisa seperti itu Nah cuman kalau para sitamol sendiri setelah kami baca-baca sebelum ini Iya gak apa-apa Saya suka baca-baca Itu memang untuk reaksi alergia jarang ditemui Oh gitu ya Berarti emang itu sistemnya bisa dipakai Iya Secara umum untuk reaksi alergia jarang ditemukan Oh gitu Tapi ada dok maksudnya untuk Ya tadi ya Ya Tadi apa? Ya kayak ruam Ruam Gatal-gatal Kita alergia Kita alergia 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 Ya Mirip seperti itu Tapi itu jarang terjadi Atau bisa juga Pebengkakan pada tenggorokan juga bisa Ya Ya Iya Bisa juga Ada beberapa Cuman itu adalah jarang-jarang sih yang ditemukan Seperti halal seperti itu Untuk yang efek alergia tadi Jalan lagi yang itu Kan kasihan kamu Minum ada alergia Terus lehermu mengembangkan Jadi kamu pundak Langsung kepala Lehermu gabung Lehermu gabung Jadi kayak gini masa Gini Oke 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 Jadi relatif aman Untuk dikonsumsi Tapi kalau seumama kita normal kayak gini Kita normal Kita minum Paracetamol Suhu kita akan turun dok Jadi normal kan 36 ya Iya Apakah kita menjadi minus 1 itu enggak ya Turun-turun suhunya Jadi hipotermi Itu kan tetap Turun suhunya Obat itu kan Apa ya Ketika dia Proses di dalam tubuh itu kan Enggak langsung kan Oh iya Iya Jadi Bisa turun dengan Nantikan ada beberapa jam tuh Beberapa jam Terus Bagaimana reaksi obat ini nanti Akan bisa bereaksi buat tubuh itu Baru nanti Baru bisa dilihat nih Beberapa jam kemudian baru bisa turun Seperti itu Oh gitu ya Jadi enggak Enggak langsung Tiba-tiba kita minum paracetamol Terus Yang awalnya panas 38 Terus Udah Udah ini udah sembuh Udah sembuh gitu Itu kalau Lebih ke bukan obat itu sulap temen-temen Kalian minum obat itu hilang itu sulap Sulap dan ada di dunia fantasi Kalau untuk penggunaannya untuk semua umur itu gimana Maksudnya ada perbedaannya ini untuk anak ini untuk dewasa ini untuk lansia itu ada ya Iya ada jadi paracetamol ini penggunaannya tersedia dalam bentuk tablet ada yang tablet ada yang suposteria dan larutan oral maupun dalam bentuk suntik juga ada jadi ada beberapa Beberapa ada yang suntik juga tadi yang kita jelasin tadi itu ya Dan dosis-dosisnya juga berbeda kadang ada yang dosis dewasa dosis yang anak-anak seperti itu Iya Kalau koye bener sih dok Kalau yang anak-an biasanya dipakainya yang cair ya Iya cair atau pier Biar mudah Saya juga cepat hidup biasanya di rumah Soalnya kan kalau anak-anak kan sering kan Jajan citik panas Jajan panas Main dikit panas Iya Padahal pas hujan Seharusnya itu anak-anak pas hujan hujan itu dingin loh Kenapa jadi panas ya Aneh emang Kadang dosisnya itu juga mas diperlukan juga Dosis dia dosis dewasa itu dari yang saya Dari yang saya baca itu yaitu 500 sampai 1000 miligram Itu dewasa ya Dosis dewasa Sedangkan dosis seharian maksimum yang direkomendasikan disini Yaitu untuk orang dewasa adalah 3 sampai 4 gram Oh 3 sampai 4 gram Untuk anak-anak 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan Jadi kan nanti dilihat Dihitung sendiri Berapa nih berat badannya Anak ini berat badannya umur segini Berat badan segini Dengan dosis maksimal 10 sampai 15 kilogram per berat badan Seperti itu Jadi emang harus diperhatikan teman-teman Kalau untuk anak-anak dewasa dan orang tua itu sebenarnya beda Tapi disitu ada hitung-hitungannya dok Nanti ya Googling gue lah Googling gue kayaknya Anakku umur segini berat badan segini Kalian hitung Terus nanti coba dicocokkan ke pasar saham Beda dong Nanti ketemu jawabannya nanti langsung di debitkan aja Jadi lebih profit kan mungkin Kalau masuk akal ya Kadang kan disitu ada ininya tuh mas Di setiap obat kan bisa dilihat tuh berapa itu dosisnya segitu Jadi nantikan paling tidak kalau misal dia tidak tahu dosis yang pas itu gimana Untuk yang anak-anak ya biasanya kita cari dosis-dosis kalau di apotek kita butuh di paracetamol Tanya aja ke apoteknya ini dosis yang paling kecil untuk anak-anak berapa segitu Nanti kita kira-kira aja berapa ini dosisnya berapa Pokoknya tidak melebih dari dosis itu aja Dosis dari 10-15 minit per berat Kilogram berat badan tadi itu Jadi emang bener sih gak usah gak usah hitung-hitung Nanti tanya aja deh Di apotekernya atau Lebih aman sih konsul Iya lebih aman konsul Dokter gak langsung wakupin termatematiker semua itu sendiri gak Gak gitu konsepnya Berbeda Terus untuk frekuensi penggunanya dok Jadi apakah sehari bisa 24 kali Dosis 1 jam tadi pulang 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 Buka stand Paracetamol 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 ya Tak kasih ya Gak ya gak boleh ya Gak boleh ya Gak boleh ya gitu Jadi memang kalau untuk paracetamol sendiri ada batasan aturan pake ya Jadi 4 sampai Per 4 sampai 6 jam Atau Kalau kata lain berarti 3 sampai 4 kali sehari gitu Dengan tadi yang Dosisnya udah disampaikan oleh dokter Ofik Sekali minum tuh bisa 500 miligram Jadi 1 tablet itu bisa diminum 3 kali sehari atau 4 kali sehari Jadi 4 kali boleh tergantung kondisinya juga ya untuk dia kok ayahnya panas 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 gitu Coba di Coba di Bucain ya sih Cuma tetep 1 konsul Ya tetep itu Dari dokter Dari dokter Dari dokter Dokter juga kan kadang nanti kan bisa di edukasi juga kan Mengenai dengan obatnya bagaimana Dijelaskan masalah kontraindikasinya gimana Indikasi untuk anaknya bagaimana Kondisi dari anaknya itu bagaimana Kan semuanya kan bisa di Dilihat langsung dengan dokternya kan Semuanya langsung obat 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 Paracetamol dibuka Antibiotik Doraemon Apalagi dok Batasan waktu kan udah tadi itu frekuensi ya Terus itu kan Ada bedanya nggak dok Paracetamol Tapi kadang-kadang ada sendiri kan Paracetamol itu ada komposisinya Mengandung ibuprofen Atau Apa namanya Di ibuprofen sendirinya sebenarnya juga ada Itu gimana perbedaannya Untuk Untuk Anti nyerinya ya itu ya Gimana dok Oke jadi kalau untuk Bidanya paracetamol sama ibuprofen Itu sebenarnya untuk golongannya sudah berbeda mas Kalau paracetamol sendiri kan Seperti yang disampaikan tadi kan Antibiotik Anti demam yang golongan Non-ombioid Dia kerjanya sebagai anti demam juga anti nyeri Kalau yang ibuprofen dia masuknya ke golongan Ini senangnya mas Anti inflamasi non steroid Obat Golongannya sudah berbeda Karena Kemudian Sebenarnya Itu sebenarnya bisa sebagai pengganti Untuk paracetamol sama ibuprofen Cuman memang Untuk cara kerjanya Untuk Kurang lebih sama Cuman bedanya lebih ke Golongan obat tadi Sama cara kerjanya Oh iya Tapi untuk Golosnya sama ya Golosnya kurang lebih sama Untuk menurkan demam Jadi Sama sebenarnya Untuk paracetamol Terus ibuprofen Karena Obatnya termasuk golongan yang Soalnya Tadi Itu 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 Tapi aman Tetap juga aman Cuman Kalau Paracetamol itu lebih Komplik Ya Untuk anti inflamasi bisa Dinyari bisa Untuk HP panas bisa Gamer Gamer Itu Kan suka ya Memaksakan HP sampai panas gitu Terus aja Masa Masa Itu kan ada beberapa masyapa namanya Ada yang tadi dijelasin sama Dokter Alvan Ada Apa namanya Ibuprofen Juga kan sama dengan Aspirin Aspirin Juga Tapi Aspirin ini Itu Untuk Indikasinya nggak cocok Untuk anak yang dibawah 16 tahun Aspirin Iya Jadi karena obat ini adalah memiliki efek anti inflamasi tambahan Oh Memiliki anti inflamasi tambahan Ehm Menyebabkan efek samping pada gastrointestialnya Pada saluran cernanya Saluran cernanya Dibandingkan dengan ibuprofen yang dosisnya rendah tadi itu tadi yang dijelaskan Oh berarti kan lebih banyak campurannya ya Makanya itu kurang kurang direkomendasikan untuk penurun panas Ya Dan ibuprofen serta aspirin ini tidak boleh diberikan secara bersamaan Tuh Tidak boleh dong Tidak boleh Gila Tidak boleh Oke Tidak boleh miligram paracetamol kita pakai ibuprofenya 500 juga atau nanti ditambahin yang lain-lain kan overdosis itu kalau efek sampingnya tanda gejalanya gimana overdosis yang serius akibat penggunaan paracetamol yang berlebihan itu gimana oke kalau untuk terdekat dengan overdosis paracetamol mungkin untuk gejala dan tandanya mungkin akan dinilai dulu oleh dokter ya mas ya karena seorang dokter yang bisa menentukan menegakkan diagnosisnya itu ya mas ya yang pasti memang untuk paracetamol tadi memang tidak boleh dikonsumsi berlebihan dalam perhari jadi ada maksimal dosenya tadi yaitu sekitar 4 gram itu dirumadasikan untuk tidak lebih dari itu sekitar maksimal diberikan 8 tablet itu tidak boleh lebih mas sehari takutnya apa efek sampingnya adalah ke hiparka hati bisa menyebabkan masalah pada hati seperti itu iya benar 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 kan kasihan yang nyaring juga ya kita yang minum yang nyaring yang pusing terlalu terlalu membebani juga ya untuk tubuh ya terus gimana dok untuk situasi tertentu jadi kan ya tadi kayak tadi enggak semuanya itu melulu obat jadi kayak gimana ada alternatif lain atau gimana dok jadi kan penggunaan paracetamol itu kan sebaiknya juga harus di apa ya diawasi dengan profesional misalnya dengan profesional dengan dokter bagaimana bagaimana tadi yang saya bisa jelaskan tadi dengan indikasinya bagaimana cocok untuk anak ini untuk berapa dosisnya kadang kalau misalnya nanti berlebih dengan apa yang tadi dijelaskan overdosis paracetamol tadi itu dari hatinya sendiri itu terkena jadi reaksi-reaksi tadi kan yang akan menimbulkan kan seperti reaksi tadi yang disebutkan reaksi alergi alergi terus reaksi ya gangguan pada hati kayak gitu-gitu terus ya seperti itu jadi menurut saya menurut saya tetap harus di di ini di apa diawasi dengan dokter tetap-tetap semuanya apalagi dengan anak-anak ya dengan anak-anak enggak boleh ya kita main-main maksudnya eh hitung-hitungan tadi nanti diterapkan di rumah enggak tetap harus konsul dokter karena takutnya ini tuh bukan-bukan bukan cuma panas ya kan ada yang eh apa namanya kalau panas itu eh dari reaksi infeksi juga bisa panas jadi emang eh apa namanya bukan semerta-merta langsung obati panasnya tok gitu oh panasnya itu enggak boleh jadi kan ada penggunaan yang lain jadi tetap konsul ke dokter yang pertama terus kalau emang ada indikasi yang aku enggak mau minum obat kan ada cara lain ya kayak di kompres gitu kompres kompres akunmu kompres kepalamu terus pakai apa namanya eh seperti itu lah menurut panas ya kompres air anget alternatif atau pakai ya baik-baik itu baik-baik itu ya udah apa-apa nyebutnya sempet merk ya ya kalau mau endorse jangan lupa makanya juga kadang gini mas ya tadi saya tambahkan bahwasannya ketika penggunakan parasitamol tadi di apotekar atau di ketika di dokter harus menjelaskan juga si pastinya ini apakah dia juga mengkonsumsi ubat-ubatan yang lain itu juga soalnya enggak tahu juga ya dia itu sebenarnya ada penyakit apa kan yang tahu kita oke jadi emang perlu banyak pertimbangan walaupun itu obat yang dijual di mana saja emang cukup cukup gampang untuk dicari oke dok terus ini tips yang aman untuk memakai parasitamol gimana apakah kita tips yang aman itu maksudnya yang aman loh teman-teman bukan bukan kamu konsumsi parasitamol di pinggir jurang itu walaupun enggak parasitamol tetap itu berbahaya enggak aman ya kamu konsumsi obat yang lain di pesawat yang pintunya terbuka itu ya tetap enggak aman itu bukan itu maksudnya amannya itu namanya aman-aman digunakan enggak 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 berbahaya seperti tadi oke yang tips aman gimana dong oke bagi yang pertama memang yang pertama adalah sesuai indikasi indikasi ya gimana itu yang lebih berperan atau lebih menentukan ini indikasi atau enggak adalah seorang dokter ya dokter ya jadi itu yang pertama sesuai indikasi yang kedua patuhi dosisnya jadi misal diberikan 3x1 3x1 sehari ya diminum selama 3x1 sehari itu dengan jarak waktu yang sama yang sama untuk memaksimalkan potensi obatnya itu terus yang ketiga mungkin itu tadi ya jangan sampai overdosis atau kurang dosis biar dosisnya maksimal seperti itu untuk kerjanya juga yang enggak membebani tubuh juga gitu oke 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 jadi memang perlu ada mau menambahkan lagi dok ya seperti tadi yang dijelaskan sama jadi perlu bagaimana dilihat secara teliti untuk masalah dosis-dosisnya tadi karena overdosis daripada parasitamal itu tadi emang sudah 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 gede ya parasitamal itu 500 mili itu sebenarnya ya ya lumayan ya lumayan ya lumayan sudah cukup untuk mengatasi kejalan oke oke jadi walaupun obatnya bisa bisa didapatkan dimana saja hitung-hitungannya sudah gampang tapi ketika dikonsumsi kok tambah panas mungkin ada penyata yang lain juga makanya lebih aman untuk konsul dokter atau ke fasilitas kesehatan lah gitu gak langsung dicantai gitu oke 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 terus gimana ada pengalaman apa dok apa kayak panas sampai dia mau erupsi gitu ada gak gak ada yang gunung gunung ya kadang kan panas dari anak-anak itu kan juga nanti kekejang ya oh iya oh banyak kasus ya banyak kasus kejang demam kejang demam itu yang perlu diperhatikan ya mas untuk orang tua dengan anak yang kejang demam tinggi tuh alkah baiknya langsung dibawa ke dokter mawad jadi emang emang sebenarnya ada penyakit-penyakit yang berbahaya cuma efek efeknya yang lain itu demam gitu terus pernah pernah ada sih pernah sih tiba-tiba anaknya kejang gitu di bangsal kadang-kadang panasnya gak turun-turun itu terus apalagi dokter ini apalagi ya ini mas mungkin untuk orang-orang yang lansia atau kadang-kadang dia gak bisa dia tidak menunjukkan kalau dia demam mas jadi sebenarnya ada proses infeksi di dalam tubuhnya cuman dia tidak bisa gak jadi demam gitu loh jadi kayak demam itu tertutup gitu loh jadi gak bisa kayak orang-orang yang muda gitu kan kelihatan kalau demam kan panas kalau mungkin orang-orang lansia kadang-kala itu gak deteksi walaupun pakai termo iya walaupun pakai itu jadi cukup harus diperhatikan untuk yang lansia kadang juga lansia itu kan kalau misal dia dehidrasi juga kadang mereka itu ketika tubuh itu merasa apa namanya butuh dengan asupan mineral air itu mereka gak gak ngerasa haus kadang gak ngerasa haus kadang kalau kita di umur-umur segini kan kita sepak bola ngelak ngelak minum tapi kadang orang tua ketika dia merasa merasa panas merasa badannya tubuhnya panas capek itu mereka gak ngerasa haus makanya untuk lansia juga kadang diperhatikan bagaimana cara pola minumnya asupan minumnya itu tadi mineral yang ada di dalam tubuhnya sendiri itu seperti itu jadi iya iya lah kita baru tahu ternyata panas itu bisa bersembunyi di balik jadi gak kelihatan emang kita harus lebih mawas diri ya banyak ya seperti itu ya lagi yang dengan apa namanya yang sudah di rumah ada neneknya atau ya itu diberhatikan lebih diberhatikan soalnya ya itu gak gak tahu kan dia tiba-tiba sakit oh sebenarnya banyak ya seperti itu iya banyak gitu tau-tau ketawanya pas benar-benar drop dia oh kok sudah seperti ini ternyata emang warning sistem dalam tubuhnya itu kurang bekerja dengan baik kadang yang perlu juga edukasi di masyarakat bagi dokter juga bagi kami bagaimana edukasi di masyarakat tentang penggunaan obat bagaimana edukasi dalam edukasi pola hidup yang sehat itu bagaimana bagaimana edukasi pola makan yang sehat untuk lansia itu bagaimana lah itu yang banyak yang kadang masyarakat masih belum mengetahui hal itu ini tugas dari kami bagaimana sama-sama bareng-bareng untuk medukasi ke masyarakat terkait dengan obat terkait dengan pola hidup terkait dengan makanan hal itu yang paling penting seperti itu jadi gak cuman untuk demam untuk semuanya yang tahan nutrisi yang penting lebih baik itu kita sosialisasikan nah itu tugas panceningan saya gak ikut ya maaf oke oke mungkin itu teman-teman terima kasih dok sudah jauh-jauh dari lama dari jateng mungkin nanti disini lagi siap 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 oke gitu teman dah gak ada yang mau ditambahin mungkin nanti kalau pengen main-main pengen tanya-tanya sama dokter bisa lah bisa banget yang PMI nanti janjian dulu gak apa-apa jangan lupa donor jangan lupa donor waktunya belum dah terakhir donor kapan ini mumpung mumpung masih tahun baru 2024 ya awali langkah dengan donor oke gitu saja teman-teman saya amit untuk diri tetap sehat tetap semangat terakhir